Dalam pemilu terdapat tiga pilar yang utama, pilar tersebut yakni penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, peserta pemilu serta pemilih, dan data pemilih merupakan hal yang penting dalam tahapan pemilu. Untuk itu baru-baru ini KPU telah mencanangkan gerakan melindungi hak pilih atau GMHP. Komisioner KPU Kota Sukabumi Harlan Awaludin Kahar, usai acara pisah sambut Komisioner KPU mengatakan, dengan adanya gerakan melindungi hak pemilih, seluruh pemilih yang memiliki hak konstitusi dapat terdaftar dalam DPT. Seluruh tanggapan dapat diberikan oleh masyarakat melalui posko yang berada di Kelurahan, Kecamatan, KPU, dan Distrik Capil. Sehingga warga Kota Sukabumi yang mengalami updating data kependudukan bisa langsung terupdate data pemilih. Dan penduduk yang mengalami perubahan terdata di daftar pemilih bisa segera update. Otomatis warga yang mengunjungi layanan admin duk diarahkan mengunjungi posko GMHP. KPU juga berkeliling ke sekolah-sekolah dalam upaya menjaring pemilih pemula. Kita menghimpun, karena dengan adanya gerakan melindungi hak pemilih ini, diharapkan bahwa seluruh pemilih, seluruh warga negara yang sudah memiliki hak konstitusinya untuk hak memilih, bisa terdaftar dalam pemilih. Kita ada fasilitas, beberapa fasilitas yang bisa dihadir, dan beberapa kita melalui tanggapan dan misalkan. Bisa dilakukan di beberapa posko. Posko-nya ada di Kelurahan-Kelurahan, Kecamatan, dan di KPU. KPU Kota Sukabumi menerima ratusan laporan terkait data pemilih. Laporan tersebut bersumber dari PPK dan BPS. Sampai saat ini terdapat 200 laporan pemilih baru, 300 pemilih tak memenuhi syarat, dan 40 mengalami perubahan data. Terkait jumlah laporan tersebut masih ada tahapan berikutnya, mengingat masih ada waktu ke depan untuk menjaring seluruh warga. Terima kasih telah menonton!